Kembali di Kompas, siang saudara seorang anak di Purwakarta, Jawa Barat mengalami gangguan syaraf akibat kecanduan hirup aroma bensin. Dinas Kesehatan Purwakarta akan membawa bocah berusia 12 tahun itu ke rumah sakit di Bandung guna rehabilitasi. Upaya penyembuhan terhadap IG, anak yang kecanduan aroma bensin masih terus dilakukan. Dinas Kesehatan membawanya ke rumah sakit umum daerah Bayu Asih, guna pemeriksaan medis dan psikologis. Hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan, IG, yang berusia 12 tahun harus direhabilitasi secara intensif. Berusaha kita sudah berkonsultasi ke dokter jiwa, dokter spesialis jiwa di rumah sakit Bayu Asih. Ada dua poin hal yang penting yang harus kita cemati bersama. Yang pertama yaitu kaitan pasien IG ini memang dengan kondisi sekarang itu memang harus segera dirujuk dan dirawat di rumah sakit jiwa sisa dua. Nah, tentunya ini sebagai bagian ikhtiar kami, pemerintah daerah, dengan aparat desa juga, dengan DPRD juga termasuk. Mohon ini nanti pihak keluarga juga bisa disampaikan kembali kepada orang tuanya. Mudah-mudahan pasien IG ini bisa kita bawa ke rumah sakit jiwa sisa dua untuk di rumah di sana. Yang kedua poin utamanya adalah bagaimana kita membiasakan diri terhadap sifat-sifat anak yang sebelumnya. Jadi memang ini kan awalnya kebiasaan yang dibiarkan dengan waktu yang lama. Akhirnya kan efeknya seperti ini. Jadi harapan kita semua terhadap orang tua itu ya harus bisa memilah mana itu kebiasaan yang baik dan mana itu kebiasaan yang baik. Demi kesembuhan sang anak, kepala desa Ciwareng yang mewakili keluarga akan berkoordinasi dan meminta izin kedua orang tua IG. Mungkin nanti saya dan DPRD akan berkonsultasi dulu kepada kita keluarga, ya termasuk orang tuanya. Mudah-mudahan orang tuanya juga mengizinkan dan bisa memberikan izin untuk direhabilitasi supaya mendapatkan kesembuhan. IG diketahui kecanduan aroma bensin sejak tiga tahun lalu saat ia berusia sembilan tahun. Rutin menghirup aroma bensin berdampak buruk bagi kesehatan IG. Ia terindikasi mengalami gangguan pernapasan dan fungsi saraf. Tubuhnya yang kurus diduga karena mengalami gangguan paru-paru dan kerusakan fungsi tubuh lainnya. Tak cuma kesehatan, kecanduan IG pada aroma bensin juga membuatnya putus sekolah. Dinas Pendidikan Purwakarta memastikan IG akan belajar di rumah dengan didampingi guru. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat.